Intro Hai, selamat sore Kita puasa hari ke-14 Alhamdulillah saya belum bolong satu pun di puasa ke-14 ini Malah sore ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama Yasmin Nepper Aktris pendatang baru Dan beberapa kali kemarin masuk nominasi-nominasi Ya, teman-teman udah gak sabar Buat saya ngobrol-ngobrol sama Yasmin Nepper Tapi nanti malam jam 20.10 Saya akan ngobrol-ngobrol dengan Raja Nasution Si Sing, Aku Cinta Kamu Sing Nah, Yasmin sudah berkabung bersama kita Tapi kalian masih kuat kan puasanya Teman-teman semoga puasanya dilakukan dengan ikhlas Biar gak lemes Puasanya mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa Kakak Agung gimana caranya buat jadi artis? Jawab dong Nanti ya sambil ngobrol-ngobrol sama Yasmin Nanti kita kasih tau juga tipsnya Kita sekarang undang Yasmin Nepper Kalian pasti sudah kenal dong sama Yasmin Hai Cantik banget Apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah Mas Agung gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas Agung juga kabarnya baik Karena Mas Agung mengikuti anjuran pemerintah Untuk gak kemana-mana dulu Jadi sudah hampir satu bulan setengah Mas Agung berada di rumah Kalau Yasmin sendiri bagaimana? Yasmin di rumah juga gak kemana-mana Boseng gak sih? Enggak Karena mungkin jarang di rumah ya Belakangan ini Kayak 6 bulan terakhir kan di Jakarta Terus gak ketemu papa Jadi pas di rumah kan Ya spend quality time aja sih Nah Yasmin sendiri kan Di 6 bulan belakangan ini Schedulenya padat-padat merayap Sampai gak ada waktu kosong Kosong, kerja lagi kosong Kerja lagi Gimana caranya Yasmin membagi waktu dengan sekolah? Ya Yasmin itu workaholic Jadi Yasmin itu suka banget sama yang namanya sibuk Tapi kadang emang butuh waktu break Caranya aku nyeimbangin sih Kan biasanya udah ada schedule tuh Jadi setiap minggu itu ada 3 kelas Itu 2 jam Jadi itu udah teratur, udah set schedule-nya Jadi biasanya Kalau Waktu-waktu syuting Atau waktu-waktu kerjaan Itu gak terlalu Bisa dibilang Gak terlalu Mepet-mepet banget gitu lah Karena setiap 2 jam itu bisa ditaruh di 1 hari Tapi Yasmin sendiri Homeschooling Atau sekolah reguler? Homeschooling Homeschooling Tapi Kalau sekolah reguler gak bakalan Gak bakalan Gak bakalan Lajarannya bakalan Tapi kan Tapi kan ada yang unik nih Dengan sekolah homeschoolingnya Yasmin Biarpun Yasmin sekolahnya homeschooling Tapi gurunya tetap datang ke rumah Gitu ya Gurunya tetap datang Sistem homeschoolingnya itu bukan community Kan homeschooling Ada community Ada private Kalau Yasmin ngambilnya yang private Gitu Oh Jadi dalam seminggu itu Sekolahnya berapa hari? Sebenernya Tergantung ngambil berapa pelajaran Kalau ngambil 5 pelajaran Ya seminggu 5 kali Gitu Kalau ngambil 3 Seminggu 3 kali Gitu Setiap pelajaran Satu minggu itu 2 jam Dan yang lainnya 3 Gitu Oh gitu Tapi sejauh ini Selama berkarir kan Sudah hampir 2 tahun nih Di Entertainment Indonesia Ada masa-masa keteteran gak Antara bagi waktu Antara sekolah Sama Shooting Pasti ada sih Jujur ya Pasti ada Apalagi yang kemarin Shooting di Perth Kalau kalian gak tau Itu abis Promo imperfect Kalian juga shooting film baru Jadi itu Jadwalnya bener-bener padat Dan Untungnya itu Desember Dan cuma End term doang Jadi masih bisa Diatur Tapi itu Sempet Ya sempet Bolos-bolos lah Hmm Nah Sebenernya nih Masa gue mau tanya Dari kecil itu Yang pengen jadi artis Yasmin atau mamahnya? Sebenernya gak ada yang Kepikiran Terjadi artis sih Sebenernya Masih nyari Cita-cita aja Terus kebetulan Ketemu agent kan Di Bali Terus Diajakin Jakarta Terus Yasmin itu Anaknya selalu open To Coba hal-hal yang baru Jadi pas Ditar Lari Tidak Gitu Tapi Gak kepikiran Nah Waktu itu kan selalu Kan kamu mau Mau Coba di entertain Gitu Kamu tuh anak yang gak pernah Setengah-setengah Menurut Mas Agung Kalau udah nyemplung Harus Totalitas Gitu Nah Yasmin sendiri Berat gak Waktu meninggalkan Keluarga Sekolah Gitu kan Ke Jakarta Cuman berdua mamah nih Ya kan Mengadu nasib Di Jakarta Gitu Dan Perasaan Pertama kalinya Itu seperti apa? Jujur Pas Di waktu Yang Yasmin Mau Pindah dari Bali ke Jakarta Itu Yasmin Sempet ada Ada gimana ya Ada Ada masalah Sama pertemanan Sama pergawannya Yasmin Terus gak cocok Sama Temen Bisa dibilang Dibully Ngerasa dibully Gitu Jadi Tawarin Ke Jakarta Terus dibilang Try something new Itu Langsung kayak Oh Yaudah Let's go Gitu Karena emang Udah Sempet ada Masa-masa Ya remaja Kan Sempet ada Masa-masa Kayak Yang gak Kayak Gak ngerasa cocok Sama pertemanan Gitu Jadi Sebenernya Pas baru-baru Gak ada Rasa sulit Tapi Setelah 3 bulan 4 bulan 5 bulan Jadi kangen Sama Bali Sama temen-temen Gitu Tapi pertanyaannya Ada yang unik nih Kamu kan Cantiknya begini Setuju gak temen-temen Kalau Yasmin itu Cantik banget Terus siapa Yang berani Membully kamu Kan Bully gak harus Tentang Physical matters Bisa juga Tentang Emotional Bisa juga Tentang Ya How you deal With your friends Gak selalu Tentang Physical Gitu Nah Tapi pada saat Pada saat Kamu dibully Sama temen-temen Itu Apa Maksudnya Kamu Kamu melakukan Apa Melakukan Untuk membalaskah Atau kamu Malah menarik diri Gitu Pada saat itu Kan Yasmin Usianya Masih 14 tahun Waktu di Bali Mau ke Jakarta Itu usianya 15 tahun Betul ya Nah Pertama kali Pidakata Usianya 15 tahun Nah Gimana Apakah kamu Menarik diri Atau kamu Membalas mereka Dengan Bullian lagi Sebenernya Alhamdulillah Yasmin saat itu Cukup dewasa Untuk Handle Situasinya Tapi emang Sebenernya Bukan dibully Lebih Kayak Ya Aku Ngerasanya Dibully Tapi menurut Sekarang Yasmin sadar Kalau Sebenernya Itu bukan Intensinya Mereka Intensinya Mereka Beda Tapi mungkin Cara membawanya Salah Jadi ke Yasmin Kenanya Lumayan Keras Tapi Yasmin Orangnya Sabar Dan Yasmin Gak Gak pernah Ngerasa Harus bales Dendam Terus Yasmin Menyadari Kalau semua orang Punya opini Masing-masing Dan mereka Semua punya Cara untuk Handle Situasi Masing-masing Dan gak Semua orang Bisa Bisa Kayak Kita gak bisa Berekspektasi Banyak Ke orang lain Jadi Ya Kayak Nerima aja Terus Kayak Yaudah Jangan ngoreksi Orang lain dulu deh Yasmin Salahnya dimana Gitu Ada Mas Angling Kita sapa Mas Angling Hai Mas Angling Tadi ada Bukureta juga Aduh Mas Angling Nanti habis Pandemi ya Kita ketemu-ketemu Yasmin Awal mulanya Kan kamu ketemu Talent Scouting Di Bali Terus memutuskan Untuk pindah Meninggalkan Orang tua Meninggalkan Teman-teman Awal-awal Pasti Gak Rindu Karena Masih baru Tapi pernah Ngerasain Homesick gak Kangen Bali Kangen Makanan Bali Kangen Teman-teman Itu pasti sih Itu setiap Dua bulan Mungkin Stay di Jakarta Baru dua bulan Aja langsung Terasa Gak nyampe kali Baru sebulan Ninggalin Bali Udah terasa Udah kepengen Bali Pengen break Karena emang Seumur hidup Yasmin Yasmin Di Bali kan Dan udah Kenal banget Sama orang-orang Disini Culturnya Berjata-cinta Banget Sama islandnya Jadi saat Tiba-tiba Dibawa ke kota Itu sebenarnya Sedikit Cek Gitu Kayak Bisa Bisa banget Disini Kalau jalan-jalan Kemal Walaupun di Bali Yasmin Emang Ya banyak Tapi maksudnya Lebih suka nature Lebih suka ke pantai Lebih suka quality time Daripada Shopping Daripada kayak Indoors Gitu Nah Yasmin Homesick Gitu kan Itu merasakan itu Gitu Terus Awal-awal Ini teman-teman Beruntung ketahui juga Secantik Yasmin Aja Kita tuh mesti Kerja keras Biar Dapetin kerjaan yang Bagus-bagus Setuju gak Yasmin Nah Awal-awal Gitu ya Kita Suka di Complain Yasmin Actingnya Kurang bagus Gitu Terus Banyak Orang-orang Bilang Ah Cantik aja Tapi actingnya Kurang Tapi Kamu bisa Membuktikan Kamu bisa Memutar 360 derajat Tiba-tiba Ini loh Yasmin Never Kok bisa Begitu Apa titik baliknya itu apa Sehingga kamu Berusaha Untuk lebih giat lagi Untuk membuktikan ke orang-orang Kalau kamu tuh layak Menjadi bintang Kalau kita ngambil komen-komen orang Secara positif Dan kayak Biasanya kan orang Ngomen kita Terus kita langsung terasa Aduh Kok gitu sih Kayak kok jahat sih Iya kan Tapi kalau kita ngambil Positifnya Itu malah jadi motivasi Kayak Oh Ya mereka ngebantu Kayak Nyari titik-titik Lemahannya Yasmin Yasmin harus improve Dimana Terus Ya jadi lebih sadar aja Oke jadi aku harus Work hard Kalau aku tetap mau Ngelakuin ini Dan karena emang jatuh cinta banget Aku harus Bisa give my all To this Gitu Tapi lama-lama Ya go with the flow Terus ketemu orang baru Orang-orang hebat Ngobrol sama Ya temen-temen yang udah di dunia Entertain lama Terus jadi Ya jadi lebih Belajar aja Gitu Nah ini Ada yang pengen tau Gimana sih Yas Awal-awal kamu Mulai Mulai Di Jakarta Lalu mulai casting Gitu Seperti apa Kamu melakukan prosesnya Jadi aku itu Pertama kali casting Iklan Iklan Pertama kali casting Iklan Abis itu Lanjut Casting buat Cinetron Casting buat film Dan lain-lain Awalnya itu Sulit banget Karena Emang Gak ada pengalaman Dan emang Gak ada kepikiran Buat Terjun di dunia Entertain kan Jadi pasti Pertama kali Gak ada experience Itu pasti Kayak overwhelming Banget Dan casting Berapa bulan ya Mas Agung 3-4 bulan Yasmin gak dapet kerjaan Gak dapet kerjaan Sama sekali 3-4 bulan Yasmin gak ada Dapet kerjaan Sama sekali Semua yang kamu casting Itu fail Sama sekali Sama sekali Sama sekali Sama sekali